Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tes 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 sahabat migran yang budiman sudah pada bangun belum? Kumahan, daramang, kasadana, wilujung, wayah, kia, wilujung, enjing Selamat pagi, how are you? Kephalikum, koye bin Jumpa lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang pekerja migran Indonesia ataupun berita-berita PMI lainnya Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini saya bangun masih lulungu, ini subuh-subuh Kaliannya masih ngorok, saya udah bangun membacain berita Jadi ini alesannya Taiwan tutup Ini ternyata alesannya segini ya pemirsa Saya bacakan Karena banyak sekali sahabat-sahabat yang dari Indonesia Ataupun dari Taiwan yang menanyakan Kapan sih Taiwan buka lagi? Kapan sih? Itu pada banyak yang ingin ya Langsung ke TO Nah jadi beberapa alasan Taiwan tutup Sementara karena 62 tidak dapat menunjukkan rumah sakit untuk Aduh, test web Begitu ya pemirsa Nah Cuma itu doang alesannya Aduh Jadi KDI Taiwan secara resmi bersulat kemenangk Republik Indonesia Nomor 011110 Garing KA Tertanggal 26 Januari 2021 Perihal Pencapaian penjelasan alasan Taiwan Menutup sementara penempatan PMI ke Taiwan Surat mana ditunjukkan kemenangk Republik Indonesia Ada pun redaksi surat KDI Taiwan KDI dimaksud kurang lebihnya seperti ini pemirsa Nah Jadi merujuk perihal pada pokok surat dengan hormat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut Yang pertama KDI Taipei Telah menerima surat dari National Federation of Employment Saya tidak bisa ya Menyebutkan bahasa Inggris Gak begitu lancar Silahkan kalian baca sendiri Yaitu asosiasi agensi tenaga kerja asing di Taiwan Tanggal 12 Januari 2021 Terlampir yang meminta agar KDI Taipei Menyampaikan kepada menager penjelasan Mengenai alasan utama Taiwan menutup sementara Penempatan PMI ke Taiwan sejak 4 Desember 2020 Yang kedua Dalam suratnya Menjelaskan pada bulan November 2020 Terjadi peningkatan jumlah PMI Yang ditemukan positif COVID-18 Saat sedang menjalani karantina Sehingga harus menjalani pengobatan khusus Biaya pengobatan pasien COVID-18 Diperkirakan sebesar Kalian baca sendiri ya pemirsa Itu kurang lebihnya 500 miliar Kalau dirupiahkan Indonesia Bayangkan Nah Dan Yang ketiga Pada 4 Desember 2020 Pemerintahan Taiwan melakukan penutupan sementara Penempatan PMI ke Taiwan selama 2 minggu Untuk mencapai penyebab peningkatan jumlah PMI Yang ditemukan positif COVID-18 di Taiwan Dari hasil investigasi diperkirakan PMI telah tertular COVID-18 Saat terkumpul di pusat pelatihan di Indonesia Berdasarkan temuan tersebut Pemerintahan Taiwan Meminta pemerintahan Indonesia Untuk menunjuk beberapa rumah sakit Yang memenuhi syarat Dan diperbolehkan untuk melakukan tes PCR COVID-18 Bagi CPMI Hasil tes tersebut akan digunakan Sebagai syarat pengajuan pisah kerja PMI Pemerintah Indonesia menjawab bahwa Seluruh rumah sakit di Indonesia Telah memenuhi syarat Dan diperbolehkan melakukan tes PCR COVID-18 Untuk CPMI Dan yang keempat NFSE Berpandangan bahwa PMI di Taiwan Yang mayoritas berada di sektor domestik Memiliki peran yang sangat penting Pentang atau penting Dalam aspek sosial di Taiwan Bagi PMI sendiri Bekerja di Taiwan merupakan Suatu kesempatan yang sangat baik Karena selain dapat membantu Kondisi ekonomi keluarganya Bisa membayar hutang Membangun rumah Beli kebo, beli sapi Dan tek-tek bengai PMI tersebut Juga mendapatkan Perlakuan perlindungan Yang baik dari masyarakat Dan pemerintahan Taiwan Berdasarkan hal tersebut NFSA Berharap agar Pemerintah Taiwan Dan pemerintah Indonesia Dapat bekerja sama Untuk mencari solusi terbaik Agar penempatan PMI ke Taiwan Dapat segera dibuka kembali Ngesges-ngosah ya Berkenaan dengan hal-hal tersebut Kedai Taipai Berpandangan bahwa Satu Ingat ya Penjelasan NFSA Mengenai alasan penutupan Penempatan PMI ke Taiwan Tersebut Bukan merupakan Pernyataan resmi Dari pemerintahan Taiwan Loh 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 Kok begitu ya Kedua Berdasarkan data Dari Minstrei of Libur Taiwan Total PMI di Taiwan Saat ini berjumlah Kalian baca sendiri ya Pemirsa Nah Begitu ya Baca sendiri lah ya Saya lagi ngos-ngosan Nah yang ketiga Berdasarkan rilis resmi Dari Center of Disease Kontrol Taiwan Pertanggal 23 Januari 2021 Ada 884 kasus positif COVID-19 di Taiwan Dimana 162 orang Diantaranya adalah WNI Atau 18,33% Dari total kasus COVID-19 di Taiwan Dari 162 orang WNI tersebut 152 orang adalah PMI Banyak juga ya Yang terkena Yang keempat Mayoritas PMI Yang datang ke Taiwan Baru pertama kali Pergi ke luar negeri Menghadapi lingkungan baru Yang masalah asing Ditambah dengan Kekhawatiran Akan kesehatannya Dapat berdampak negatif Secara psikologis Sehingga dikhawatirkan Bagi PMI Yang ditemukan positif COVID-19 di Taiwan Akan berdampak Pada kinerja PMI tersebut Sehingga dapat Menimbulkan kerugian Terhadap PMI Maupun pihak pengguna Yang kelima Kadei Taipei Berharap penempatan PMI Ke Taiwan Selain demi Peningkatan kesejahteraan PMI Dapat seiring juga Dengan peningkatan Perlindungan PMI Dari semua sisi Termasuk kesehatan PMI Namun demikian Kadei Taipei Akan tetap menunggu Dan mengikuti arahan pusat Demikian Atas perhatian Ibu Menteri Kami ucapkan Terima kasih Hatun Nuhun Thank you so much Begitu ya Pemirsa Sukron Nah Pemirsa Saya sambil lelunggu Membaca informasi ini Semoga Berwanfaat Semoga mengerti ya Apa maksudnya Kenapa Alasan pertama Taiwan Menutup Masih menutup Kedatangan CPMI Dari kita Dari Indonesia Begitu itu alasannya Karena Katanya Indonesia Tidak bisa menunjukkan Rumah sakit Untuk tes PCR Begitu Indonesia jawabnya Indonesia itu Hanya jawabnya gini Semua rumah sakit Di Indonesia Sudah memenuhi syarat Untuk melakukan Tes PCR Begitu Tapi Taiwan Pengen tahu Tempatnya dimana 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 Begitu Nah ini alasan Ini ya Yang sekarang Katanya alasannya ini Sampai sekarang Belum dibuka Taiwan itu Hanya alasannya ini Tentang Rumah sakit tes PCR Tapi Saya pernah bacakan Berita juga Sebelumnya Alasan Taiwan Yang Belum Membuka kembali CPMI itu Dulu Katanya alasannya Karena Di Indonesia Itu Tes PCR Kayak palsu Gitu Kayak gimana Sehingga Sampai Taiwan Itu Mereka itu Positif 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 Psikopat kapit Begitu Tetapi Kata Ketua BP 2MI Katanya Itu bukan dari Kami dari Indonesia Katanya PMI itu tertular Itu Melainkan Mereka itu Mungkin di tempat Penampungan Karantina Di Taiwan Dicampur Begitu Jadi CPMI Ini tertular Dari Orang-orang Yang lagi Di karantina Di Taiwan Begitu Jadi Waktu itu Juga Sempat Ada Perseturuan Pemirsa Antara Taiwan Dan Indonesia Ini masih PS-PSan Seperti itu Aduh Jangan begitu Please Yang jadi korban Itu Yang di tengah-tengah Bayangkan Yang gak Wasit Yang di tengah-tengah Yang jadi korban Itu Kitanya CPMI Yang jadi korban Sudah Nunggu lama Dita Di PT Sudah satu tahun Sudah keluar Biaya Banyak Siapa yang Menanggung Gak ada yang Menanggung Kita sampai Jual Tanah Begitu Jual kebos Sapi Begitu Buat Biaya Ke PT Dan Sampai Sekarang Masih Pada ribut Dua negara Ini Bayangkan Butuh Enggak Biaya Kita Begitu Saya jadi Gergetan Pemirsa Nah Itu aja Ini Harus Ada yang Gebrak Cobalah Saya Nanti Bikin Gebrakan Pemirsa Begitu Walaupun Bukan Urusan Saya Yang Penting IQ Saya Bisa Bermanfaat Buat Semuanya Begitu Kita Harus Tegakkan Keadilan Kebenaran Dan Kejujuran Aduh So So Dramastis Ya Sekian Dulu Terima Kasih Bumisah Semuanya Semangat Terus Semoga Menemukan Titik Terang Secepat Karena Dari Indonesia Sudah Pengen Cepat Kerja Begitu Udah Nunggu Lama Semangat Terus Untuk Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton!